Jumaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari Kitab Masmur pasal 75 ayat 2. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur sebab namamu dekat, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib menceritakannya. Demikian tertulis. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari Perikop pasal 75 Kitab Masmur yang berjudul Allah Hakim yang Adil. Disitu diceritakan bagaimana karya Allah dalam kehidupan manusia. Dan karena itu manusia yang merasakan karya Allah yang maha adil itu, yang sungguh baik itu dalam kasih dan kuasanya menyatakan keadilatnya, maka diresponlah melalui pemasmur dalam ayat ini. Karena itu apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini. Yang pertama, nama Allah dekat dengan kita. Nama Allah dekat dengan kita. Poin pertama ini mau mengatakan bahwa pemasmur bersyukur atau kita bersyukur kepada Allah karena nama Allah dekat dengan kita. Apa artinya nama Allah dekat dengan kita? Nama Allah dekat dengan kita artinya Allah di dalam namanya yang adalah identitasnya, dirinya dekat dengan kita. Allah beserta dengan kita. Itu yang kemudian kita pahami saat ini dengan Allah beserta kita. Immanuel melalui kehadiran kelahiran Yesus ke dunia. Jadi ketika dikatakan nama Allah dekat dengan kita, itu mau menunjukkan bahwa Allah tidak pernah jauh dari kita. Dia dekat, dia bersama dengan kita. Yang menjadi persoalan adalah, apakah kita mengalami kedekatan itu? Apakah kita menyadari, memahami? Apakah kita memaknai kedekatan itu untuk sungguh-sungguh bergaul karib, erat, dekat, melekat dengan Tuhan? Ketika kita memahami bahwa nama Allah dekat dengan kita, maka kita tentu akan memaknai ini dengan selalu bersekutu dengannya. Menyampaikan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu suka cita, baik itu juga persoalan pergumulan hidup. Kita selalu dekat dengan Allah karena Allah dekat dengan kita. Ini yang menarik. Sehingga poin pertama ini mengatakan bahwa apapun yang kita alami, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, beban berat apapun yang sedang kita tanggung, ingatlah Allah dekat dengan kita. Namanya, kuasanya, kebaikannya dekat dengan kita. Panggillah dia, serukan namanya. Datanglah kepadanya. Maka ketika kita datang memanggil namanya, memohon pertolongannya, memohon belas kasihnya, menolong kita. Belas kasih Allah itu yang kita imani akan menolong kita melewati beragam persoalan pergumulan kehidupan kita. Karena itu, imanilah Allah menyertai kita dan datanglah kepadanya di dalam doa dan seruan kita. Yang kedua, kehidupan kita adalah cerita tentang perbuatan Allah. Kehidupan kita adalah cerita tentang perbuatan Allah. Mengapa pemasmur mengajak kita bersyukur kepada Allah? Karena dia menyadari, kita menyadari kehidupan yang kita jalani ini adalah cerita tentang perbuatan Allah. Perbuatan yang ajaib. Perbuatan yang melampaui akal dan pikiran kita. Ketika kita semalam tidur, lalu pagi ini kita masih bisa bangun dalam keadaan sehat, menikmati nafas kehidupan, udara segar. Orang-orang yang kita kasihi jika masih bersama kita, kita bersyukur. Kalaupun sudah tidak bersama kita lagi, ada kenangan indah di masa lalu yang boleh kita nikmati bersama. Kita masih dicukupkan dengan makanan dan minuman. Kita masih bisa beraktifitas, berjumpa dengan banyak orang, dengan keluarga, saudara, sahabat, dan sesama. Itu adalah bukti bahwa kehidupan ini menceritakan tentang perbuatan Allah bagi kita. Karena itu nikmatilah, maknailah, syukurilah kehidupan ini. Karena semakin kita menikmati, memaknai, mensyukuri kehidupan ini, maka semakinlah kita jeli, pekah melihat bahwa benar-benarlah dari hari ke hari, dari peristiwa ke peristiwa, dari perjumpaan kepada perjumpaan, dan benarlah kehidupan ini bercerita tentang perbuatan Allah, perbuatan yang ajaib, yang melampaui akal dan pikiran kita. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memasuki, menjalani, mengakhiri satu hari kegiatan kita tanpa bersyukur. Tidak ada lagi alasan untuk tidak bersyukur. Kehidupan seperti inilah, kehidupan yang menjadi ciri orang yang senantiasa menyadari kasih Tuhan dalam hidupnya, mensyukuri keadilan Tuhan, dan pada akhirnya dia akan menyaksikan itu, menyatakan itu melalui hidup kesehariannya. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan, kita dan sesama bersuka cita karenanya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Kasih paling agung dari Tuhanku Kini ku sadari di dalam hatiku Yesus maha kasih dan maha kudus Korbankan dirinya agar ku ditebus Dia menaklukkan maut dan dosaku Dia memberikan segalanya untukku Marilah kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami akan keadilan Tuhan di dalam kehidupan ini Karena itu ya Bapak kami mau meresponnya dengan bersyukur Dengan bersyukur kami mau menyatakan bahwa Tuhan sungguh baik karena engkau setia menyertai kami Nama Allah dekat dengan kami Dan engkau juga mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah cerita tentang perbuatan Tuhan Karena itu ya Bapak kami mau menyaksikan itu melalui hidup keseharian kami Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama Berkati kami sepanjang hari ini dan keluarga kami dimanapun berada Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, bangsa dan negara kami Berkati juga setiap keluarga atau ada orang sesama kami yang saat ini memiliki pergumulan berat Apapun itu Tuhan berbelas kasihlah Agar melalui belas kasihmu mereka dikuatkan, dimampukan menghadapi pergumulan itu Dan pada akhirnya melampauinya dan menjadi pemenang karena belas kasih Tuhan Apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini Berikan kami hikmat agar yang kami lakukan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Selamat beraktifitas, sehat, semangat dan sukacita senantiasa dalam penyertaan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati